Data pasien COVID-19 milik MNKES diduga bocor dan dijual di Raid Forum. Pertas dengan username, Astarte menjual dokumen medis 6 juta pasien berukuran 720GB. Isinya, hasil X-ray, anamnesis, foto pasien, hasil tes antigen, surat persetujuan isolasi COVID-19, hingga tes EKG. Data pribadi seperti ini, nomor ponsel, tempat tinggal, hingga tanggal lahir juga ikut bocor. Pertas mengklaim bahwa data tersebut diambil dari server KMNKES. Ia mengaku sudah ada puluhan orang yang bersedia membeli data tersebut, dijual dengan harga sekitar 2 miliar rupiah. Kasus ini menambah panjang daftar kebocoran data milik pemerintah. Juli 2021, data 1,3 juta orang dari aplikasi EH kepunyaan KMNKES bocor setelah dideteksi VPN Mentor. Mei 2021, sebanyak 279 juta data dari BPJS Kesehatan lebih dulu bocor. Verizon melaporkan, 85 persen kebocoran data pada 2021 melibatkan aspek manusia, yakni tekayas otosial, penyalahgunaan otoritas, dan kendali yang lemah. Di Indonesia, kondisinya diperburuk dengan ketiadaan regulasi tentang perlindungan data pribadi.